Pemain muda timnas Inggris Phil Boden dan Jude Bellingham mengungkapkan isi hatinya pasca tersingkir di Piala Dunia 2022. Inggris harus ditekuk malu oleh juara bertahan Perancis dengan skor tipis di babak 8 besar di Stadion Elbeid Minggu 11 Desember lalu. Melalui postingan Instagram resmi kedua pemain yaitu Phil Boden dan Jude Bellingham, mereka mengungkapkan rasa sedih yang mendalam pasca kekalahan mereka atas timnas Perancis. Melalui caption postingannya, Phil Boden merasa patah hati karena perjalanan di Piala Dunia 2022 harus berakhir. Walaupun patah hati, ia turut bangga terhadap apa yang Inggris dan dirinya capai sejauh ini. Pemain Manchester City itu mengucapkan banyak terima kasih kepada para supporter The Three Lions atas dukungan mereka selama di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 22 tahun tersebut juga mengisyaratkan dirinya akan terus berjuang dan akan kembali di gelaran Piala Dunia selanjutnya. Sedangkan Jude Bellingham juga senada mengungkapkan perasaannya atas kekalahan yang digerita. Bellingham mengatakan ia dan timnya sudah bermain apik namun harus tersingkir dan kekecewaan itu membekas di dalam hatinya. Walaupun begitu, ia tetap mengaku bangga atas perjuangan dirinya bersama timnas Inggris. Bellingham menyikapi kekalahan ini sebagai pengalaman dan akan kembali di turnamen yang akan datang. Tim berjuluk The Three Lions itu harus tertinggal dengan gol Aurelin Chawameni di menit ke-17. Sedangkan Harry Kane JS mampu membalasnya melalui titik putih di penalti di menit 54. Namun sayang sosok pengganti Benzema di lini serang Perancis Olivier Zero mengubur mimpi timnas Inggris. Melalui tandukannya, gol Zero tidak mampu dihalal penjaga gawang Jogjan Pickford di menit 78. Sebetulnya Kane mendapat kesempatan penalti kedua namun gagal mengeksekusinya dengan matang. Bill Foden dan Jude Bellingham harus puas meninggalkan Piala Dunia 2022 dengan hasil yang menyedihkan. Sebagai informasi secara umur kedua pemain tersebut masih mudah dan kemungkinan besar akan memperkuat The Three Lions di Piala Dunia edisi selanjutnya.